Nafi kabar? Alhamdulillah baik Alasan utama yang senang di Lombok boleh gak nih? Ya indah Lombok itu indah Melihat anak orang di Indonesia banyak yang miskin Sampai makan dari bak sampah Itu ya di Belanda kita gak pernah lihat yang kemiskinan seperti itu Lombok terlahir di Belanda Betul Ada stigma ya Bahwa kita harus mengajarkan anak-anak Padahal mereka, anak-anak ini Dengan kelainan apapun Saya yakin mereka dilahirkan untuk mengajarkan kita Bukannya kita yang harus mengajarkan mereka Mereka itu mengajarkan kita untuk berkomunikasi dengan Ketemu sahabat hebat ini Sepasang suami istri Tapi sebelum kegiatan intinya sebenarnya Ini di Lombok apa yang dikerjakan oleh Dua orang hebat ini Saya mau mengulik dulu ini Kayaknya dulu ketemunya ini dimana ini Ini kita kenalan satu-satu dulu dah ya Siap Kang Apip Ini Kang Apip Sitardi Dari nama Dari Jawa Barat Dari Jawa Barat Tapi kegiatan Kang Apip Kang Apip bukan orang baru disini Kang Apip udah lama Di Lombok ya Kang Iya Maaf Oke Kemudian Ini dia bersama Ini ada Nanti ada kisahnya Menyebut nama Menyebut nama Mbak Mindi Kecebut Mbak Mindi aja ya Mbak Mindi Melani Scruise 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 Tapi ada cerita yang paling heboh nanti Ketika pasangan ini angkat nikah Yang mana itu Boleh ya Boleh gak diceritakan Sebelum kita berbicara tentang Lombok Care Jadi dua sahabat saya ini Bergerak dalam bidang sosial Membantu masyarakat Terutama anak-anak ya Anak-anak yang Difable Ini sudah Banyak lah Membantu masyarakat kita seperti itu Tapi Kalau tidak satu jiwa Satu frekuensi Gak mungkin juga jalan berdua Nah ini Kita cari tahu dulu nih Dulu ada cerita lucu Akad nikahnya ini Gimana nih di depan Pak Kua Menyebutkan Akan menikah Bernama Mindi Melani Nah kayaknya Mbak Mindi aja Ceritanya memang Tidak ada orang Indonesia Yang bisa ucapkan nama saya Scruise itu memang Apa rangkaian kata Apa huruf yang agak aneh ya Pertama SCH itu Diusap Scruise Dan ditambah lagi R Scruise Ditambah lagi E U E Nah di Sunda ada ya Scruise jadinya Scruise Sudah benar gak saya tadi? Lumayan Lumayan ditambah lagi Scruise Tapi pas nikah memang Apa walinya ya Yang menikahkan Jadinya Salah menyebut juga Sebetulnya Karena bingung Ini harus mengucapkan Seperti apa Akhirnya sebutnya Mindi Melani Strong Strong Dan seorang tertawa Iya jelas Strong Strong Alhamdulillah Oke ini Saya Masa-masa kecil Berarti lahirnya di Saya lahir di Belanda Lahir di Belanda Iya Tapi Sejak kecil sering ke Indonesia Sejak umur 4 tahun 4 tahun Oke Jadi udah gak asing Dengan Indonesia Situ tidak Terutama Lombok Gimana ceritanya Lama di Lombok Iya Awalnya sih ke Jawa Karena nenek saya dari Jawa Jadi Kakek saya tahun 92 Itu pindah ke Sidoarjo Sidoarjo Dan akhirnya Setiap tahun kita liburan Kesana Ke Jawa dulu Akhirnya Jawa Bali Akhirnya Jawa Bali Lombok Dan akhirnya Kita lebih seneng di Lombok Jadinya jarang ke Balinya Udah Alasan utama yang seneng di Lombok Boleh gak nih? Ya indah Lombok itu indah Lombok itu indah Dan Memang Orang-orangnya ramah Ya budaya yang menarik Banyak sih Banyak yang menarik Yang membuatnya tuh cinta di Lombok Iya Oke Kalau Nyaman dipanggil Lina gak? Pernah dipanggil Lina disini? Anak-anak Mama Ina Dibilang Kadang-kadang anak-anak bilangnya Mama Ina Oh Mama Ina Sedikit Sedikit bahasa sasak Apa-apa bahasa sasak Ya Abrambi kabar Nafi kabar Alhamdulillah Baik Segedik doang Segedik doang Nah memang Butuh waktu nanti Nah kalau Kang Apif Kang Apif Kelompok itu tempat berapa Kang Apif? Saya pertama kali sekitar 2002 Kalau salah? 2002 ya? 2002 Dalam rangka Ngamen Pemusik Pemusik ya Kang Apif bergerak di bidang musik Jadi ternyata sahabatnya ini Banyak juga menjadi sahabat saya Ternyata gitu ya Ketemu lagi Ketemu kita setelah bercerita Waduh Saya bilang Itu orang-orang yang saya kenal Yang dia sebut gitu Ternyata ya satu circle juga Nah pada akhirnya Memutuskan tinggal di Lombok nih Berdua nih Kang Apif sama Mbak Mindy Jadi memutuskan di Lombok pun Saya yakin ada alasan mendasar gitu Mungkin ya Satu mungkin ya keindahan Kasat mata lah dilihat nih Mungkin ada alasan lain Gak kira-kira yang membuat Kayaknya Lombok ini Tepat-tepat deh Buat kita tinggal di sini Silahkan Kang Kalau saya pribadi sih Memang Sejak awal ke Lombok Anak pantai Lombok I love you Jadi kalau di Lombok Saya main musik kan Di satu cafe di Sendigi Pertama kali di sana Saya dulu grup musuhnya di Jogja Band Long Trip lah namanya Jadi Saya senang pantai Selama di Jogja Saya 9 tahun di Jogja Oh gitu dari mulai tahun berapa nih Saya ke Jogja tahun 2000 Oke saya 97 baru lah Iya saya baru pulang tahun 2010 lah Kalau dugem nggak di Jogja Kalau dugem ketemu saya Jangan jarang lewasan Sama Ben Jogja main di Lombok Akhirnya mungkin Apa namanya Dirasa Dipakai dengan Ownernya Jadi setiap tahun Kita punya jadwal di cafe gitu Oke Dan saya sangat senang main di Lombok Karena Kita bisa santai Di sini relax juga ya Mainnya gaulnya dengan anak pantai Di sini Anak pantai juga Sudah kita undang Untuk nonton kita Satu hari Ya ketemulah Ini Bidadari Ketemu bidadarinya di pantai Oh enggak Di cafe Di cafe Dia Fans Ngefans Beneran Ya ada apa ya Ada suatu frekuensi Yang dikeluarkan sama dia kan Jadi Entah nadanya Entah apa gitu Jadi dipancarkan Ke semua orang Satu yang nangkap Padahal tahunan ke Lombok Ya ketemunya Jodohnya ini Itu juga Itulah Itulah jodoh ya Sudah jodoh ya Oke Kemudian Setelah menikah Langsung tinggal di sini Atau gimana Iya Sebetulnya Sebelum di Lombok Saya kan Ngejob di Lagoy Di Bintang Jadi di hotel Juga Entertainment Satu setengah tahun Dan mini Beberapa kali kesana Dan saya ga boleh pulang Sebetulnya Di hotel itu Sama Apa Manajemen hotel Karena mungkin Dibutuhkan penyanyi Di sana Saya sangat dibutuhkan Sampai Mindi Tawarin kerja Udah kamu ga usah Kelombok Di sini aja kerja Habis nikah Beri kasih kerjaan Tapi kan di Lombok Juga ada Ada rumah Ada juga Yayasan itu tadi Oke saya Dan saya suka Lombok juga Ga masalah Tinggal deket pantai Malah oke Jadi kembali ke anak pantai Anak pantai Biasanya di Pangandaran Pantainya Pindah pantai aja Gak bisa jauh dari Deburan Ombak Iya betul Oke ini Mbak Mindi Sama Kang Jadi Bergerak dalam bidang Sosial Memang Ya tidak Banyak orang Yang tertarik Di situ Terutama di bidang Yang membantu Anak-anak ya Anak-anak yang bisa Dilintas Memutuskan Untuk fokus Ke dunia sosial Ini memang Berarti sebelumnya Udah pada tau nih Saya suka Ini loh Membantu orang Kemudian Apa ya Terlibat dalam bidang-bidang sosial Ya Biar dulu Oh Mbak Mindi duluan Kalau Kalau saya memang Dari kecil Saya melihat Anak Orang di Indonesia Banyak yang miskin Sampai Makan dari bak sampah Itu ya Di Belanda Kita gak pernah lihat Yang kemiskinan Seperti itu Jadi Dari kecil memang Hati saya udah terpanggil Saya pengen ke Indonesia Kalau udah besar Pengen bantu masyarakat Intinya itu Tapi memang Saya milih jurusan juga ya Sesuai dengan keinginan saya Jadi Saya ambil jurusan Sosial Pedagogi Jadi memang Saat saya kuliah pun Saya dapatkan sempatan magang Di Lombok Nah itu Tahun 2007 Di SLB Di Selagalas Selagalas Iya Dengan anak-anak Tuna Netra Dari Almasher itu Yang Yang dinyanyikan lagu Sasak Iya Sama Bapak saya Oh Bapaknya itu ya Iya Bapak saya Itu cerita awalnya Ini Memang sebelumnya sih Udah pernah kesana Dan Akhirnya ya Pengen belajar disitu Nah itu tahun 2007 Akhirnya Ketemu Apif Apif Oke Ketemu Ceritanya Ketemu Ini lagu ya Karena Merduk suara Kang Apif Oke Kalau kita berbicara Kegiatan-kegiatan Sosial ini Kang Setelah mulai bergerak Kan pasti tahu Ternyata begini Apa ya Kesulitan-kesulitan Tahap awal yang dihadapi Oleh Lombok Nah kita mulai fokus Ke Lombok Care Oke Lombok Care Lombok Care ini Ya mungkin bisa dijelaskan deh Ini yayasan Atau Bentuknya Seperti apa Kemudian bergeraknya Bidang apa saja Karena saya baru tahunya Baru kulitnya saja Saya yakin lebih jauh Ini akan lebih menarik Silahkan Kang Lombok Care ini Saya dulu atau perlu Mindi yang melanjutkan tadi Boleh Mana aja Oke Sebetulnya Lebih afdolnya Mungkin ke Mindi dulu Karena di Lombok Care Jadi Saya Mengikuti Lombok Care ini Pas di pacaran Masa awal pacar 2007 itu Dan saya mengikuti Betul Setiap Saya ketemu di Lombok ini Ada suatu pertemuan Dari keluarganya beliau Dengan Kepala Kepala SLOB Di sini Ternyata Mendiskusikan Ingin membuat Sesuatu hal Yayasan sosial Ya akhirnya Itu terbentuk Ya Di awalnya Ya Mungkin Mindi dulu Nanti saya masuk Sekarang ini Oke Silahkan Ya itu tadi Karena dari Dulu sih Dari setiap Kita liburan Dengan keluarga Kita berusaha Apa sih yang bisa kita bantu Masyarakat Jadi Pernah Kepatiasuhan Ke masyarakat Yang ngumpulin Barang-barang Baju bekas Atau Beli Sembako Gitu yang bisa kita salurkan Dulu Skala Skalanya kecil Tidak Tidak serius Baru mungkin yang Tidak jauh lah Ya Tapi akhirnya Setelah kita Melihat Kondisi di SLB Di Selagalas Ya Yang sangat Prihatin Ya Kita akhirnya Memutuskan Galang dana Di Belanda Untuk membantu Rehab Rehab Asramanya Toiletnya Dan Di sekolahnya juga Dan akhirnya Mulainya disitu dulu Tapi Lama-kelamaan Kok semakin banyak Yang disini Mendekatin Oh bisa gak bantu disini Semakin banyak juga Di Belanda Yang bilang Kenapa gak bikin Yayasan Karena Kalau udah Bentuknya Yayasan Lebih gampang Galang dananya Bisa dapat Akses Dana pemerintah Dan lain-lain Akhirnya ya 2007 Akhir Itu kita mendirikan Lombok Kair Di Belanda Di Belanda dulu Di Belanda dulu Lahirnya Lombok Kair Lahir di Belanda Asik Betul Iya dan Akhirnya memang Kita Pelan-pelan Bikin proyek yang besaran Tapi akhirnya Ya Pada tahun 2012 Kita mendirikan Lombok Kair Di Indonesia juga Ya Dan Tapi Tahun 2008 Kita sudah Jari tempat nih Buat Bikin sesuatu Karena Pada saat saya magang Di sini Saya Melihat Di lombok ini Perhatian Untuk Anak-anak Disabilitas Dalam khususnya Fisik Itu masih Layanannya Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Ya Bisa dibilang Ya hanya Ke rumah sakit Mungkin Anak-anak ini Padahal Anak disabilitas Ini kan Tidak mesti sakit Kalau sakit Kan batuk Pilek Itu Itu dicap sakit Tapi kalau Anak disabilitas Memang Lahir dengan Keadaan yang Berbeda Dan Ya itu Sudah bisa disembuhkan Tapi bisa Dioptimalkan Jadi Mereka itu Tidak perlu dicap sakit Itu yang Yang pertama Yang Menurut kita Yang perlu kita Lihatkan Dan Awalnya Memang kita Bergerak dengan Beberapa Guru Waktu itu Sekarang udah jadi Kepala sekolah Kepala sekolah SLB 1 SLB 2 Ya Sosok Sosok Yang sangat Membantu kita Dalam awal Memendirikan Yayasan Lombok Care Di sini Tapi Yang kita Lihatkan Di Lombok Adanya SLB Itu Banyak Fokusnya Ke Kalau Tuna Rungu Tuna Netra Atau Tuna Grahita Tuna Daksa Itu ada Tapi Sebatas Seklas Mungkin Dan Layanan Yang bisa Diberikan oleh Gurunya Mungkin Masih Terbatas Juga Jadi Waktu itu Dan Akhirnya Kita Punya ide Membuat Layanan Rehabilitasi Nah Awalnya Itu memang Kita Dari nol Gak ada Fisioterapis Dimana sih Cari Fisioterapis Susah Sangat Susah Dan Waktu itu Kepala sekolah SLB 2 Mataram Sebagai guru Guru PLB Akhirnya aktif Sebagai Terapis Akhirnya Jadi Terapis Jadi Sangat Support Cerita awalnya Begitu Inilah Perjuangan Dari Lingkungan Kecil Terbatas Hanya Segelintir Orang Kemudian Mulai Kapan Artinya Mulai Terlihat Terlihat Di Belanda Kan Ternyata Bahkan Meminta Meminta Membuatkan Yayasan Agar Orang Orang Di Belanda Yang Mau Peduli Mau Ikut Kan Donasinya Juga Bisa Dari Sana Apakah Bermula Dari Belanda Dulu Donasi Berkembangnya Di Indonesia Atau Di Lombok Sekitar Tahun Berapa Jadi Tahun 2012 Kita Resmi Jadi Yayasan Disini Akhirnya 2013 Pun Kita Dapat Ijin Operasional Resmi Dari Dik Waktu Itu Saya Mulai Gabung Dan Pindah Pindah Saya Pindah Ke Udah Nikah 2011 Mulai Ngetep Di Lombok Dan Saya Belum Terlibat Yayasan Sebetulnya Saya Masih Aktif Masih Melihat Dari Jawa Ada Sesuatu Yang Mengusik Saya Karena Di Waktu Itu Mungkin Ada Ada Sedikit Konflik Dan Saya Akhirnya Tergerak Saya Harus Terjun Ke Konflik Di Yayasan Jadi Dulu Ada Kerjasama Dengan Lokal Tapi Sedikit Mungkin Ada Bermain Kurang Bagus Artinya Ada Sesuatu Yang Kita Pikir Kenapa Karena Yayasan Sudah Belajaran Sebetulnya 2010 Sudah Ada Anak Program Satu Satu Setengah Stagnan Begitu Ya Ini Saya Mencoba Untuk Ada Apa Tapi Singkat Cerita Aja Oke Akhirnya Kita Sudah Bisa Mengembalikan Amanat Gedung Dan Bangunan Kita Pegang Yang Yang Sudah Dibangun Pada Tahun 2009 Sudah Ada Aset Sudah Sudah Dan 22 Ada Kita Punya Dan Dengan Bangunan Artinya Kan Kita Sudah Punya Anak Waktu Itu Ya Cuman Anak Cuman Lima Enggak Berkembang Itu Yang Pertanyaan Tapi Kita Sudah Aman Itu Nah Karena Saya Merasa Bukan Karena Dia Isti Saya Atau Keluarga Saya Tapi Merasa Kita Sebagai Orang Indonesia Ada Yang Seperti Itu Sangat Sayang Itu Investor Sosial Yang Membantu Lombok Nah Akhirnya Saya Terjun Kesitu Di Musik Ya Tapi Kesenengan Saya Melihat Dulu Awalnya Saya Lihat Anak Bikin Meja Kursi Dipakai Sama Dia Dia Nganyai Musik Jadi Dengan Bidang Yang Saya Punyalah Di Musik Ternyata Sangat Kepengaruh Di Perkembangan Anak Nah 2012 Kita Udah Resmi Punya Yasan Lombok Indonesia Jadi Bukan cabangnya Kita Justru Disini Induk Pusatnya Jadi Di Belanda Tidak Ada Lokasi Jadi Khusus Untuk Pencarian Donatur Jadi Programnya Murni Murni Disini Jadi Lembaga Yang Dibuat Disana Hanya Untuk Support Funding Tapi Kita Berusaha Untuk Disini Sebetulnya Fokus Funding Kita Sepayakan Dari Lokal Lokal Nah Itu Apa Namanya Saya Semakin Menyenangi Itu Akhirnya Saya Menjadi Pengurus Disana Dan Dengan Apa Yang Saya Punya Saya Juga Mengoperasional Kan Apa Management Di Yayasan Juga Artinya Saya Dibilang Musik Saya Menerjemahkan Sesuatu Dari Baid Intrabaid Enterlu Dan Akhirnya Lagu Itu Menjadi Indah Manajemen Juga Dibawa Seperti Itu Iya Betul Dan Saya Mendekatkan Memang Dengan Kesenian Musisi Masuk Saya Ada Film Ada Musi Musi Saya Libatin Semua Karena Motivasi Memang Kesenian Ini Bisa Membuat Melangsang Orang Terus Disabilitas Motivasinya Sangat Dia Harus Happy Orang Orang Seni Kan Happy Semua Harus Happy Baru Bisa Menji Nyanyi Ternyata Treatment Seperti Itu Luar Biasa Jadi Sebetulnya Juga Ada Stigma Bahwa Kita Harus Mengajarkan Anak Padahal Mereka Anak Ini Dengan Kelainan Apapun Saya Yakin Mereka Dilahirkan Untuk Mengajarkan Kita Bukannya Kita Yang Harus Mengajarkan Mereka Mereka Mengajarkan Kita Untuk Berkomunikasi Dengan Dengan Hati Bukan Dengan Ini Aja Karena Itu Sudah Mulai Menghilang Mungkin Orang Sudah Mulai Berkurang Menggunakan Hatinya Jadi Jadi Mereka Seperti Zaman Sekarang Dibilangin Banyak Yang Autis Banyak Yang Gangguan Jiwa Gangguan Perilaku Seperti Itu Saya Saya Yakin Itu Untuk Mengajarkan Kita Karena Ya Itu Tadi Menariknya Dengan Frekuensi Kita Bahas Frekuensi Ini Kan Penerjema Frekuensi Dalam Arti Musik Tapi Anak Anak Itu Kan Juga Bisa Merasakan Frekuensinya Itu Yang Menurut Saya Jadi Apa Ya Perhatiannya Di Ayasan Itu Kayak Feelingnya Yang Orang Dapat Ketika Masuk Kayak Kayak Hilang Stress Banyak Yang Jadi Orang Yang Baru Mau Sana Tapi Karena Disana Ada Seniman Jadi Kayaknya Cepet Ini Menarik Tapi Kita Bahas Di Part Berikutnya Sari 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 Sari